Intro Polres Asaham menggelar acara serah terima jabatan terhadap 3 kasat. Ada pun jabatan yang diserah terimakan adalah posisi kasat reskrim, kasat intel, dan kasat sabara. Untuk jabatan kasat reskrim yang semula dijabat oleh AKP Riki Purnama, kini digantikan oleh AKP Adrian Rizky Lubis. Lalu untuk jabatan kasat intel, ada AKP Sunarto yang menggantikan AKP Alpan. Dan AKP Ilham Harahap yang kini menjabat sebagai kasat sabara, yang baru saja menggantikan AKP Zulhadri. Acara yang diawali dengan pembacaan sumpah jabatan kepada pejabat Polres yang baru dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dengan Kapolres Asahan. Kapolres Asahan AKP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam institusi Polri yang dilakukan untuk pengembangan karir di tubuh Polri. Maksudkan suatu keharusan dalam upaya meningkatkan serta memperdayakan penerja suatu organisasi. Selain itu juga merupakan promosi dan pengembangan karir setelah penyelenggaraan bagi pejabat yang bersantar. Di kesempatan ini saya sudah mengucapkan terima kasih kepada AKP Riki Periburna Majasika yang telah berbukas peribahan restri Polres Asahan selama kurang lebih 1 tahun, 2 bulan. Dari Sumatera Utara, Rasyid Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!